Shalom, selamat malam. Renungan hari ini berjudul, Kesaksian Bapak tentang Anaknya. Injil Yohanes dimulai dengan pernyataan yang sangat mendalam tentang Firman, atau Logos, yang, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan adalah Allah sendiri, Yohanes 1 ayat 1. Ketika Firman itu menjadi manusia melalui Yesus, Bapak dan Roh Kudus menyatakan dukungan dan kesaksian mereka atas pelayanan Yesus. Salah satu momen penting terjadi ketika Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati saat Yesus dibaptis, memberi kesaksian bahwa Dia adalah Anak Allah, Yohanes 1 ayat 32-34. Dalam Yohanes 5 ayat 36-38, Yesus menghubungkan karya-karya mukjizat yang dilakukannya dengan Bapak yang mengutusnya, yang juga bersaksi tentangnya. Dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan surat 2 Petrus, kita menemukan bahwa Bapak berfirman dari surga, menyatakan, Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, Matius 3 ayat 17, Markus 1 ayat 11, Lukas 3 ayat 22, dan 2 Petrus 1 ayat 17. Pernyataan ini tidak hanya menandai dimulainya pelayanan Yesus, tetapi juga mengonfirmasi identitasnya sebagai anak Allah. Kesaksian Bapak ini memberikan pengesahan ilahi atas pelayanan Yesus, yang berjalan dalam ketaatan sempurna kepada kehendak Bapak. Pada saat-saat terakhir pelayanan Yesus di bumi, ketegangan meningkat, terutama di antara para pemimpin agama yang tidak mampu menghentikan pengaruhnya. Orang banyak menyambut dia dengan sorak-sorai, dan bahkan orang-orang non-Yahudi yang datang untuk beribadah ingin bertemu dengannya. Di tengah sorak-sorai dan rencana para pemimpin agama, Yesus mengarahkan perhatiannya kepada tujuan utama pelayanannya, kematian di kayu salib sebagai pengorbanan bagi dunia. Di saat yang sangat sakral ini, Yesus berdoa, Bapak, muliakanlah namamu. Dan Bapak menjawab dari surga, Aku telah memuliakannya, dan Aku akan memuliakannya lagi. Yohanes 12 ayat 28 Jawaban ini adalah pengesahan terakhir bahwa kematian Yesus akan menjadi puncak kemuliaan bagi Allah dengan Yesus sebagai korban yang sempurna. Kesaksian Bapak tentang Yesus menegaskan misi Yesus untuk mati menggantikan kita di kayu salib. Melalui pengorbanannya, dosa kita telah dibayar lunas. Kita tidak perlu lagi menanggung hukuman dosa karena Yesus telah mengambilnya bagi kita. Ini adalah puncak dari kasih Bapak yang dinyatakan kepada dunia melalui anaknya. Pertanyaan refleksi malam ini, Apakah kita menyadari betapa besar kasih Bapak kepada kita melalui pengorbanan Yesus? Apakah kita menerima kesaksian ini dalam hidup kita dan mengizinkan Yesus menjadi sumber keselamatan dan kekuatan kita setiap hari? Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati.